Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar pemirsa channel youtube saya hari ini Semoga diberi kesehatan dan keberhatan selalu oleh Allah SWT Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua Amin Nah di video kali ini saya akan membahas tentang penolakan cinta Hal ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan dari klien saya yang ngeluh atau sambat ya istilah kerennya Nah klien saya ini sambat karena cintanya itu ditolak Padahal sudah melakukan apapun untuk orang yang disukainya Tetapi tetap saja ditolak cintanya Nah begini Berulang kali saya sampaikan bahwa penolakan adalah sesuatu yang wajar Hak orang untuk berkata ya hak orang juga untuk berkata tidak Tetapi yang jelas adalah menjadi suatu tantangan bagi kita yaitu Untuk tetap bersikap elegan Meskipun kita ditolak oleh seseorang Terutama ditolak oleh orang yang kita sukai Nah caranya bagaimana Ada lima cara yang perlu diingat untuk menjaga harga diri Ya meskipun sudah ditolak oleh Icaran hati Nah pertama Jangan memusuhi hanya karena seseorang tidak membalas perasaan cinta anda Bukan berarti orang ini berdosa Dan kalau anda memusuhi orang hanya karena dia pernah menolak anda Justru itu menunjukkan bahwa anda itu belum dewasa Nah bisa-bisa orang ini justru akan sangat bersyukur telah menolak anda Ya karena pikirnya ia batal menjadi pacar dari seorang yang masih kekanak-kanakan Nah kedua Tetaplah jadi diri anda yang biasanya Tidak perlu murung Tetaplah santai seperti biasa Bila sebelumnya anda kerap mendekati dia Mulai sekarang jagalah jarak Tapi tetaplah bersikap biasa Tidak perlu anda membuang muka Apalagi menghindar Nah cara ketiga Nikmatilah hidup anda Tetaplah bahagia Bersenang-senanglah Tunjukkan bahwa penolakannya tidak akan membuat anda lantas bersedih Ingat Ditolak itu bukan akhir dari segalanya Masa depan anda masih panjang Dan kalau jodoh tidak akan kemana Bisa saja si dia memang menolak hari ini Tapi tidak untuk masa yang akan datang Jodoh itu rahasia ilahi Kemudian cara yang keempat adalah Fokus Fokus untuk mencapai kesuksesan anda Karena dengan begitu Orang yang telah menolak anda ini Akan melihat bahwa dia melewatkan sesuatu yang luar biasa Jadikan penolakan ini sebagai motivasi Bahwa anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Cara yang terakhir atau yang kelima Memang agak sulit untuk dilakukan Tapi bukan berarti tidak mungkin ya Nah cara kelima ini adalah Dengan tetap menjadi temannya Selama masih memungkinkan Apalagi kalau sebelumnya anda berdua punya hubungan baik Jangan sampai rusak hanya karena sebuah penolakan Bertahan sebagai teman mungkin akan menyakitkan pada awalnya Tetapi percayalah bahwasannya Waktu akan mengobati luka hati anda Hingga tidak tersisa Nah selama kelima cara ini bisa anda terapkan Bisa anda ikuti Maka bukan tidak mungkin anda akan tampil elegan Sebagai pribadi yang besar hati dalam menghadapi suatu penolakan Selalu ingat bahwa Kalaupun satu orang menolak Maka masih ada ribuan lainnya yang siap menerima anda Selalu isi keseharian anda dengan hal-hal yang bermanfaat Dan dari sini saya doakan yang terbaik untuk anda Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah Atau hubungi nomor kontak yang sudah tercantum di deskripsi video Nah dan jika menurut anda video-video dari saya ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe serta bagikan kepada teman-teman anda Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton